Kau masih mengandalkan desin Ria Amrik Dharma? Kuno! Lidak laku, mereka menggunakan umum tenang keputaran. Carikan makanan yang paling lezat. Seperti makanan raja-raja, ya? Baik, baik cuanku. Bongo, masakannya enak. Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para Dayang untuk santap siang Prabu Malawapati. Dari Pangeran Surapati, Gusti Prabu. Beliau datang sebelum Dur Gandini dan pendengar-pendengar tua itu muncul. Pantas. Tadi kakak bicara sendiri seperti orang gendeng. Aku hanya ingin menyambangi Mpu Mahasura. Sudah lama sekali aku tidak pernah ke sana. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih. Beliulah yang dengan telaten merawatku dalam memulihkan kesehatanku. Mau sama-sama ke sana? Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Galuh dan Suliwah yang di saat itu sedang melakukan perjalanan menuju perguruan Sugaluh. Mereka berdua berpisah dengan Prabu Angling Dharma setelah mengalahkan Dur Gandini dan para pendengar tua sesat lainnya. Di tengah perjalanan yang melelahkan itu, tiba-tiba mereka berdua didatangi oleh tiga siluman serigala yang tak lain adalah Kenanga, Kantil, dan Jempaka ketika mereka sedang akan menyantap makanan burung bakar yang baru saja matang. Mereka yang sudah mengenal para tamu tak diundang itu pun segera waspada. Namun Galuh yang sudah tidak sabar pun segera memulai serangan dengan melempar kayu bakar yang ada di tangannya. Pertarungan pun akhirnya tidak dapat terlakkan lagi. Kenanga yang merasa tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk menang pun kemudian mencoba memperdaya Galuh dengan sihirnya. Kamu akan kerubah menjadi seekor anjing. Melihat semua itu, Suliwah yang sangat cerdik pun tidak tinggal diam. Ia pun segera menyerang Kantil untuk kemudian memasukkan pil racun ke dalam tubuh salah satu dari wanita serigala tersebut. Dengan demikian, maka Suliwah juga memiliki senjata ampuh untuk menyembuhkan atau memulihkan Galuh dari tenung yang baru saja dilakukan oleh Kenanga. Sebab hanya dirinya lah yang mempunyai penawar dari racun hebat tersebut. Selanjutnya, Suliwah pun segera meminta Kenanga untuk membebaskan tenungannya kepada Galuh. Sebab kalau tidak, maka adiknya itu akan tewas hancur digerogoti oleh racun di dalam tubuhnya. Bebaskan tenunganmu atas Galuh. Berikan dulu obat penawar racunmu. Aku bukan orang dungu Kenanga. Bebaskan dulu kekasihku. Baik, dia bisa bebas dari tenunganku kalau dia dimandikan pada tujuh sumur dari tujuh gunung. Tujuh gunung pasti akan ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Sementara, kebenaran itu baru pada sumur terakhir. Memang, tapi untuk hal yang satu ini, aku pantang bohong. Ya, Suliwah pun memberikan obat penawarnya kepada Kenanga, namun adiknya itu tidak akan bisa serta-merta langsung sebu. Namun, ia harus melalui waktu yang cukup lama yang kemungkinan akan menghabiskan waktu yang sama dengan perjalanan Suliwah mencapai tujuh gunung itu. Karena tujuh obat penawar yang ada di dalam botol tersebut harus diminumkan setiap seminggu sekali dan tidak bisa lebih. Setelah obat atau pil ketujuh selesai diminum, maka Kenanga harus menemui Suliwah untuk meminta pil terakhir yang akan membuat kantil bisa kembali seperti sedia kalah. Pada pekan ketujuh, dia akan sembuh. Tapi jumlah obatmu hanya enam? Obat ketujuh masih ada di tanganku. Kalau kekasihku sudah sembuh, obat itu akan kuberikan. Selamat tinggal. Najat! Anak itu betul-betul cerdas. Dia mengira aku akan menipunya. Terpaksa kita harus mengangkat kantil ke rumah cempaka. Yunda percaya pada ancaman dia? Kamu belum kenal anak itu. Dia sangat ahli dalam soal racun. Ancamannya pasti bukan main-main. Suliwah yang membawa Galuh menjauh dari para siluman serigala itu pun kemudian memulai perjalanannya untuk mencapai tujuh gunung yang dimaksudkan oleh kenanga. Awalnya Galuh pun tidak percaya kalau dirinya telah berubah menjadi anjing. Namun, ketika Suliwah membawanya pada sebuah kolam untuk berkaca, maka Galuh pun menangis sedih setelah mengetahui kalau dirinya kini sudah menjadi seekor anjing. Setelah itu, Suliwah pun menuju pada sebuah kedai makan untuk mengisi perut sambil menggendong anjing Jelmaan Galuh di sisinya. Di kedai tersebut, Suliwah pun mendapat masalah karena ada sekelompok orang yang tidak suka dengan anjing yang dibawanya. Nafsu makan mereka menjadi hilang karena melihat anjing Suliwah tersebut. Tabib muda itu pun kemudian mengalah dan bergegas untuk pergi dari kedai. Namun ternyata orang-orang itu masih saja ingin mencari ribut dengannya. Sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu kemudian nyari kami akan ciut. Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini karena di sini gudangnya pendekar. Oh, maaf. Saya tidak menunggu kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Kurang ajar! Singkat cerita, Suliwah pun kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuju ketujuh sumur di tujuh gunung yang berbeda. Satu persatu, sumur pada ketujuh gunung tersebut diampirinya hanya untuk memandikan anjing Jilman Galuparwati. Hingga kemudian, sampailah mereka berdua pada sumur yang keenam. Nah, pada sumur keenam ini, Suliwah pun mulai mendapatkan tantangan yang cukup berat. Sebab sumur itu dikuasai oleh makhluk penunggu yang sangat sakti. Ketika ia akan menimba air pada sumur tersebut, mendadak saja, ada makhluk aneh yang menarik dirinya masuk ke dalam air. Hingga kemudian, ia pun sampai pada sebuah gua bawah tanah. Tempat penunggu sumur itu bermarkas. Suliwah yang merasa bahwa dirinya tidak bersalahpun, kemudian memberikan perlawanan hingga terjadilah pertarungan tingkat tinggi yang dimenangkan oleh murid empu Masyura tersebut. gunakan gara-gara. Ampun, ampun. Saya menyerah. Kembalikan aku ke permukaan sumur. Cepat! 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 Maaf, agak lama. Di sisi lain, tampak bongoh yang sedang melakukan perjalanan menuju tempat Suliwah berada sebab sudah lama ia mencari-cari tuannya itu untuk kembali mengabdi guna menjadi teman seperjalanannya. sedangkan Suliwah sendiri kini telah sampai pada sumur Jalatunda di mana sumur tersebut merupakan sumur terakhir untuk menghilangkan semua tenungan yang menimpa galuh. Akan tetapi, lagi-lagi Suliwah pun kembali mendapat rintangan yang berat. ketika hendak menggunakan air sumur tersebut, tiba-tiba saja muncullah makhluk gendruwo berwarna merah yang menyerang Suliwah dengan tiupan angin topan. Awalnya, Suliwah pun sempat keteteran dibuatnya, namun selanjutnya, ia pun mampu menghadapi serta mengalahkan makhluk jelek tersebut. Terima kasih telah menonton! Tuan Edan Ya, kini justru bongoh yang menjadi bulan-bulanan makhluk hijau tersebut. Sebab kawan Suliwah itu tidak mengetahui kalau sebenarnya tuannya sedang menghadapi makhluk halus yang tidak kasat mata. tubuh bongoh pun terlempar ke sana kemari dibuatnya. Namun kemudian, Suliwah pun segera bertindak untuk menghentikannya sekaligus mengalahkan makhluk ganas tersebut. Akhirnya, bongoh pun terselamatkan Suliwah yang mengetahui Suliwah yang mengetahui kehadiran bongoh pun menjadi heran dan ia pun segera menanyakan langsung. Bongoh pun menceritakan secara singkat tentang perjalanannya mencari Suliwah hingga ia bisa sampai ke tempat itu. Selanjutnya, Suliwah pun kembali membawa galuh ke bibir sumur jala tunda itu untuk segera dimandikan. Memang benar apa yang dikatakan kenangah bahwa tenungan galuh akan hilang jika dimandikan pada tujuh sumur di tujuh gunung yang berbeda. Kini gadis itu pun kembali lagi menjadi manusia seperti biasa. Ia pun sangat senang karena kekasihnya berhasil membebaskan tenungan pada dirinya. Semua tingkah mereka ternyata tidak lepas dari pengamatan kenangah di dalam Gua Serigala yang pada saat itu sedang nobar bebasnya galuh dari tenungan mereka. Ah kakak! Dia berhasil membuaskan kekasihnya dari tenungku. Kenapa? Ya, entah mengapa kini mereka bertiga yang akan segera meninggalkan tempat tersebut pun mendadak saja kembali didatangi oleh genderwo yang baru saja dikalahkan suliwah. Dan kini mereka tidak hanya berjumlah dua orang saja namun jumlah mereka adalah dua belas orang. Bongoh yang melihat makhluk-makhluk tersebut pun menjadi sangat ketakutan. Mereka pun mengira bahwa makhluk-makhluk itu akan kembali menyerang. Akan tetapi dugaan tersebut pun ternyata salah besar sebab makhluk-makhluk itu justru bersujud dan meminta ampunan kepada suliwah. Bahkan kemudian mereka pun meminta untuk mengabdi kepada suliwah dan bersedia mati demi membelanya. namun suliwah pun menolak hingga kemudian bongoh yang melihat ada kesempatan yang langka itu pun segera unjuk gigi di depan makhluk-makhluk tersebut. Kami rela menjadi mudab Tuhan. Kami akan menjalankan semua perintah Tuhan. Aku tidak butuh kalian. Bo jangan begitu. Mau ada yang suka rela mau menjalankan perintah kita kok malah ditolak. Eh, genderwo. kalau kalian benar-benar ingin menjalankan perintah kami coba lakukan perintahku. Carikan makanan yang paling lezat seperti makanan raja-raja. Baik, baik cuanku. Cepat. Makanan raja-raja ya. Makanan manusia. Bukan makanan gedemit atau genderwo ya. hamba mengerti Tuhan. Bagus, senang, senang. Tingkah Bongoh benar-benar membuat kalian ngakak sebab makhluk-makhluk jelek itu mau saja menuruti perintah gilanya itu. Mereka pun segera menghilang dari tempat tersebut. Bongoh pun kemudian menjelaskan kepada Suliwah bahwa memang sudah seharusnya mereka menggunakan kesempatan dan kekuasaan yang langka itu. Karena mungkin mereka tidak akan mendapatkan kesempatan itu untuk yang kedua kalinya. Suliwah dan Galuh pun sebenarnya merasa tidak enak dan tidak setuju dengan tingkah Bongoh yang sok-sokan berkuasa itu. Namun mereka pun akhirnya mau mengikuti kemauan Bongoh setelah melihat makanan yang sangat enak bagaikan makanan raja-raja telah tersaji di hadapan mereka. Apalagi mereka dalam keadaan yang sangat lapar luar biasa. Ayo lho Ayo Bisa tidak makhluk-makhluk itu menyikir dulu Terus terang nafsu makanku terganggu Oh bisa bisa Kalian pergi dulu ya Nanti siapannya dengan tepuk tangan Baik 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 Bongoh Masakannya enak Tapi dari mana ya? Oh Ada lagi yang harus kami sediakan Tuhan? Begini sahabat saya bilang Masakan yang kalian sediakan sangat nikmat Dari mana kalian mendapatkannya? Kami nyolong makanan yang sedang disediakan para Dayang untuk santap siang Prabu Malawapati Hah? Nyolong Nyolong? Nyolong Tapi enak enak Setelah itu mereka bertiga pun segera menuju Malawapati untuk melaporkan segala sesuatu yang baru saja menimpa mereka kepada Prabu Angling Dharma sebab hal itu sangat penting untuk diketahui oleh Raja Malawapati yang kini menjadi musuh besar para siluman serigala itu Suliwah pun menceritakan sejak pertemuannya dengan ketiga putri siluman serigala yang pernah dipunuh oleh Prabu Angling Dharma Sampai ketiga galuh yang harus dimandikan pada tujuh sumur di tujuh gunung yang berbeda untuk menghilangkan tenungan kenanga Dewi Sekarwangi yang merasa bahwa dirinya juga ikut terancam pun kemudian meminta perlindungan yang lebih kepada Prabu Angling Dharma sebab ia tidak mau lagi peristiwa beberapa tahun yang lalu kembali terulang ketika dirinya diculik oleh tiga putri serigala tersebut Mungkin mereka memiliki ajian rawarontek atau sebangsanya Sekeliling Kedaton telah ditebar mantra Mba Semayan sehingga siapapun yang punya niat jahat di kawasan Kedaton dia akan terbakar menjadi abu Saya minta Dinda Galuh Parwati untuk sementara menemani saya di Keputren Terus terang kejadian penculikan yang lalu masih sering menimbulkan ketakutan dalam diri saya Hamba bersedia Gusti Di malam itu tampak Suliwah dan Bongo yang sedang membicarakan tentang kependekaran mereka di ruangannya namun mendadak saja mereka didatangi oleh Kenanga yang meminta pil terakhir untuk saudaranya yang terkena racun Suliwah Suliwah pun kemudian memberikannya sesuai janjinya dahulu sebab kini Galuh telah kembali menjadi manusia seutuhnya Sementara apa yang kukatakan tentang tenunganku semuanya adalah benar Setelah memberikan pil penawar racun Suliwah yang terakhir kantil pun kini sudah sembuh seperti sedia kalah mereka berempat kini telah merencanakan kembali untuk menteror Malwapati dan Angling Dharma guna melampiaskan dendam kusuman mereka memang mereka tidak pernah ada kapok-kapoknya untuk mengusik Prabu Angling Dharma padahal mereka tidak pernah berhasil melakukannya malam itu di Malwapati tampak pati batik matrim yang sedang tidur di pembaringannya mendadak saja ia pun terbangun karena mendengar suara lolongan serigala yang begitu dikenalnya pati Malwapati itu pun bersiap-siap untuk menghadapi para manusia serigala tersebut kurang aja mereka memasang mantra basmayan untuk Bobo mau melihat celah yang bisa kita lewat jelahkan hampir sekeliling cembok istana dipagari dengan mantra basmayan bahkan dewa pun akan sulit menembus pagar mantra ini yang mampu menghamuskan siapa saja Bobo ternyata seluruh wilayah istana Malwapati telah dipagari oleh mantra bismaya sehingga para manusia serigala itu tidak akan sanggup menembusnya namun kemudian mereka pun mencoba kembali untuk menembus tembok gaib itu dengan kecepatan gerak seratus kali lipat dari yang sebelumnya dan mereka pun berharap mampu melewatinya dengan sukses akan tetapi lihatlah apa yang terjadi iya aah 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 Angling Dharma Kau tidak akan pernah bisa membunuh kami Kini terjadilah pertarungan di antara mereka Angling Dharma Batik Madrim dan juga Suliwah Adalah para pendekar sakti Yang akan menjadi tembok kuat Malwapati Para manusia serigala Yang katanya telah meningkatkan ilmu-ilmunya itu pun Tampak kualahan Mengarapi ketiganya Mereka pun selalu terdesak Dan jungkir balik dibuatnya Segaun lanang sendiri Yang mencoba menundukkan Angling Dharma pun Dibuat tidak berdaya Apalagi kemudian Sang Prabu Segera mengeluarkan ajian pamungkasnya Yaitu ajian meliwis putih Kau masih mengandalkan desin Ria Angling Dharma Kuno Aku sudah bisa menghancurkan kehebatan ilmu itu Kau selalu mendapatkan gambaran yang salah dari jurus yang akan aku lakukan Karena aku punya ajian Trikala Manitra Mereka masih penasaran untuk mengobrak ngabrik Malwapati Ilmu Dasendriaku tidak bisa membaca gerakan silatnya Dia mengatakan menggunakan ilmu Trikala Manitra Untung kita sudah memagari kedaton dengan mantra Mbasmaya Aku bersumpah tidak akan lagi membiarkan mahluk demit itu mengacaukan Malwapati lagi Keesokan harinya Angling Dharma yang sedang bersama dengan permaisurinya pun Masih membicarakan tentang peristiwa semalam Dewi Sekarwangi merasa sangat senang Karena Sang Prabu dan yang lainnya Mampu mengalahkan para siluman serigala tersebut Sang Prabu pun kemudian menjelaskan Kepada permaisurinya Bahwa ia harus berhati-hati Dan tidak keluar kedaton Untuk sementara waktu Guna berjaga-jaga Dari serangan Atau gebrakan Dari para manusia serigala jahat tersebut Bagi saya ketendraman dan rasa aman sangat penting kanda Prabu Itu kenapa saya dan kakang Batik Madrim berniat untuk menghancurkan mereka Saya setuju dengan pendapat Suliwa Bahwa mereka harus dibakar Dan abunya ditebarkan di samudera Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Madrim mengajak aku Untuk menumpas siluman serigala Yang kemarin malam mau menyusup ke dalam kedaton Hah? Terima kasih telah menonton